Mau makan, baru makan Makannya tapi dipikirin Yang saya makan ini kira-kira sehat gak? Kalau jelas-jelas gak sehat, jangan dimakan Tadi saya katakan, kenapa banyak orang Saya tidak anti nasi padang Tapi kalau teman-teman makan nasi padang Abis makan, apa yang terjadi? Ngantuk gak? Kenapa ngantuk? Gak kenyang juga Gak terlalu kenyang, karena porsi-porsi sederhana lah Tapi kenapa ngantuk? Bukan, tapi karena tubuh gak mampu Mengeluarkan, tubuh tidak mampu Mengolah makanan tadi dengan baik Sehingga tubuh minta istirahat Contoh mungkin Mie instan sehat? Semua pernah makan kan? Kita mungkin orang Indonesia Tak pernah ada lidah kita itu Tidak kena mie instan Semua pasti kena, tapi kenapa dimakan? Nah enak kan? Nafsu kan? Dia akan jatuh, akan membuat kita jatuh Terus-terus Jadi kalau semua orang itu makan Sesuai dengan nafsunya Mengutamakan nafsunya Kata Rasulullah Kata Allah sendiri Dia lebih buruk daripada hewan Kenapa? Karena nanti Kalau kita sudah ngerti konsepnya Kalau kita sudah memahami Bahwa tadi Kata kunci Kata Nabi Sehatnya tubuh manusia itu Bergantung dari si organ ini Organ ini namanya apa? Kolbu Kalau dia sehat Maka sehatlah semua Kalau dia yang berbaik Baiklah semua Maka kata kuncinya apa? Benerin kolbunya Kalau mau sehat Sehingga nanti Kalau sudah Kayak begitu Tingkatannya begitu Anda atau kita Tidak akan perlu banyak makan Makan sedikit Insya Allah berkualitas Sudah cukup Buktinya apa? Buktinya di Ramadan Kita tidak banyak makan Kayaknya sih begitu Meskipun saya Belum yakin juga Karena Ramadan malah justru Inflasi kita paling tinggi Katanya Kata orang ekonomi begitu Kenapa? Karena lebih banyak Mikir Sahur apa? Buka apa? Sahur apa? Buka apa? Buka bersama siapa? Tapi Quran 1 juz 2 juz Tidak terbaca Kalau kita sekarang Dikasih pilihan Untuk makan sama tidak makan Pilih mana? Makan Kalau saya sih makan Karena kita punya nafsu kan? Kita punya nafsu Allah sudah tahu Dan Allah memang yang menginstall Nafsu itu dalam diri manusia Kalau bisa dikendalikan Dia sehat Orang itu akan jual lebih mulai Pada malaikat Tapi kalau tidak bisa dikendalikan Dia akan Bermasalah Seperti itu Maka Karena manusia sukanya makan Dan disuruh berhenti makan Tidak mau Allah wajibin Puasa kan? Lihat Jadi kalau Anda punya mobil Ada servis bulanan Ada servis tahunan Ada servis apalah gitu kan? Sama kayak manusia Karena manusia sukanya Digeber-geber terus Nafsunya Disuruh stop 30 hari Ramadan Kasih pahala sekalian Kan gitu? Selesai itu Masih kurang? Kurang Allah Allah mahan tahu Dikasih lagi puasa syawal 6 hari Masih kurang itu lagi Allah kasih puasa Senin Kamis Masih kurang lagi Allah kasih puasa 3 kali sebulan Dan puasa-puasa sunnah yang lain Jadi kalau kita Polanya itu udah jelas banget sebenarnya Islam itu mengatakan Jadi dalam Islam Urusan kasihan itu Sangat-sangat low budget Kemudian ada mahasiswa tanya Dokter bagaimana kami Yang mahasiswa ini Yang Anggarannya terbatas Nggak bisa beli ini Beli itu Saya bilang jawabannya Serhana sekali Banyakin puasa aja Ya kan? Betul nggak? Banyakin puasa aja Lagi mau takjil Mau iftor Pergi ke masjidnya ngasih sedekah kuasa Kalau jaman kuliah itu katanya Pasukan pemburu takjil Cari takjil yang sehat Tapi sekarang masalahnya Ramadan Nggak banyak masjidnya Nyiapin takjil yang sehat Gorengan lagi Gorengan lagi Teh manis lagi Teh manis lagi Sirup lagi Sirup lagi Kapan mau sehat? Gitu loh Udah ngerti nggak sehat Udah ngerti nggak baik Untuk dimakan Masih dimakan juga Zolim namanya Tujuh nggak? Mie ayam sehat nggak? Nah lo Oh lah ini Para penggemar-penggemar Bakso sehat nggak? Berat ustad Tiba-tiba mendadak sedih gitu Nasi goreng sehat nggak? Anda kalau ikut kajian saya Untung nggak ada makanan di depan Biasanya Tapi biasanya Kalau biasa kajian-kajian yang saya Asuhi itu Biasanya ibu-ibu Nyiapin makanan sehat Jadi insya Allah Tidak akan tersiksa Karena banyak pilihan Makanan sehat sebenarnya Kita tahu kok Bahkan kemarin pas dimana Di Batam Di Batam Bapak-bapak Ngasih tulisan Pertanyaan Dokter maaf Saya setelah dengar kajian dokter Jadi merasa bersalah Karena saya jualan gorengan Dia bilang Terus saya bilang Ya nggak apa-apa Pak Kalau itu mata pencaharian Bapak Jangan di stop dulu Cari substitusinya Kan bisa Saya bilang Bahkan kalau Bapaknya saya tahu Tahu itu orangnya dimana Ada data Lebih saya bilang Saya akan suruh jemaah Beli belanjaan Bapak Tapi ganti dulu jualan buah Bisa nggak Buah yang dikasih Gula merah Kasih cabai Namanya kan rujak Bisa nggak diganti itu Bisa Makanya Kalau yang Berapa kali yang ikut kajian saya Saya katakan Kalau Anda bisnisnya kuliner Kalau Anda punya bisnis kuliner Dan orang yang makan produk Anda itu Dulunya sehat Gara-gara makan produk kita jadi sakit Zolim Kita Iya kan Dan kita udah tahu itu nggak sehat Contoh Sekarang lagi heboh-hebohin tuh Misalkan saya sering bilang Bahwa gula pasir itu nggak sehat Gula pasir itu nggak sehat Kalau Anda mau sehat Anda kulangi gula pasir Ya Tepung katakanlah sekarang Tepungnya nggak sehat Kenapa tepung nggak sehat Ya banyak cerita yang panjang Yang jelas dari Indeks glikemisnya Dia keususnya Efek keususnya Kemudian nasi putih juga Jadi itu Bukan nggak Bukan nggak sehat sama sekali Tapi banyak masalah disitu Kalau kita mau stop Kita ganti Banyak pilihan gantinya Kalau mau ganti Ya Jadi Anda bayangkan Misalkan orang yang Ini belum lagi cerita minyak-minyakan Yang digoreng gitu kan Jadi nasi ketemu minyak Ketemu tepung Namanya Nasi goreng Kasih bakwan Wih enak banget Sekarang saya tanya nih Ini bapak-bapak nih Sudah makan belum? Nah Usah makan dulu Ada satu quote yang saya biasa sering sampaikan Hunger is the first element of self-discipline If you can control what you drink and what you eat You can control everything else Lapar itu adalah elemen pertama disiplin diri Kalau kita bisa ngatur lapar Kita bisa ngatur yang lain Kalau pas lagi lapar Coba jangan langsung makan dulu Biarkan tubuhnya mendetoks dulu Biarin dulu Kenapa? Karena Kata kuncinya Ya Tubuh kita tuh Kalau gak ada bahan baku yang masuk Dia akan bongkar bahan baku yang ada Dan bahan baku yang paling Paling sering jadikan Bahan pembongkaran itu namanya lemak Jadi kalau sebenarnya Kalau kita ngerti konsep lapar ini Kita akan lebih senang lapar Dia akan mendetoks terus badan kita Kalau gini lah Istilahnya gini lah Biar teman-teman paham Saya punya singa Singa saya ini Biasa dikasih satu kilo Misalkan ini contoh aja Sepuluh kilo geragrim Singa ini Setiap hari dia makannya begitu Nah sekarang singa ini Saya cuma kasih satu kilo Atau tiga kilo lah daging Berarti kan ada pengurangan sekitar Berapa tuh Tiga per empatnya lah Ya Singa tadi Tiga per empatnya dikurangin Dia cuma makan sepertiga Lalu singa yang cuma makan Tiga kilogram daging tadi Saya lepas ke kerumunan orang Kira-kira apa yang terjadi Dia akan makan orang kan Tubuh kita tuh juga sama Kalau gula masuk Diubah jadi glikogen Glikogen gak kepake Diubah jadi lemak Lemak itu letaknya paling dalam Ya Jadi paling disimpan Di tubuh kita itu Dan paling susah dibongkar Makanya cara membongkar lemak tuh Paling mudahnya adalah Bongkar dia menjadi energi Dengan cara sering-sering melaparkan diri Proses ini kalau terjadi Atau kita lakukan Makan tubuh akan melakukan Satu proses namanya otofagi Otofagi itu dia akan memakan Sel-sel yang rusak Sesimpel itu coba Tapi tahan dulu laparnya Nanti kalau sudah mau makan Baru makan Makannya tapi dipikirin Yang saya makan ini kira-kira sehat gak Kalau jelas-jelas gak sehat Jangan dimakan Tadi saya katakan Kenapa banyak orang Saya tidak anti nasi padang Tapi kalau teman-teman makan nasi padang Abis makan apa yang terjadi Ngantuk gak Kenapa ngantuk Gak kenyang juga Gak terlalu kenyang Karena porsi-porsi sederhana lah Tapi kenapa ngantuk Bukan Tapi karena tubuh gak mampu mengeluarkan Tubuh tidak mampu mengolah makanan tadi dengan baik Sehingga tubuh minta istirahat Gitu sebenarnya Beda nasibnya kalau anda makan rujak Coba makan rujak ngantuk gak? Gak ngantuk Karena masih ada enzimnya Vitaminnya Mineralnya Di nasi padang Gak ada itu semua Dan nasi padang tidak salah Tidak salah nasi padang Orang padang makan nasi padang Lalu zaman dulu kan? Betul gak? Tapi orang padang Dulu makan nasi padang Habis makan nasi padang Dia berternak Berkebun Berladang Nah sepeda Bawa gerobak Kebakar kalorinya kita Update status Dan begitu kan Kejadiannya kan? Bukan salah di makanannya Meskipun secara kualitas Mungkin tidak sama kayak dulu Beras kita zaman sekarang Udah penuh dengan peksisida Sayur kita udah penuh dengan peksisida Mandul semua orang Gara-gara itu Waktanya begitu Karena peksisida itu salah satu Pemicu Selain kanker ya Dia pemicu Apa itu juga? Kemandulan juga Gitu Jadi kalau biasanya Kalau sudah Mulai teman-teman memahami ini Maka kata Allah Saya kasih nanti tipsnya Karena waktu kita gak banyak Saya kasih tips Tapi fahami dulu ini Supaya apa? Supaya jangan zolim lagi Dengan badan kita Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya